Intro Aku jadi ngerasa ada urgensi gitu Pengen juga deh punya kulit kinclong Yang bener-bener bersinar, bersahaya gitu Akhirnya aku coba ke salah satu dokter kulit Dan ternyata gak cocok di aku Walaupun ya itu seperti yang tadi bilang Kena omongan teman-teman Oh teman gue pake ini bagus nih Aku coba juga kesana gitu Akhirnya aku coba Abis itu aku break out kulitnya gak harus aruan Untuk kayak Ada setahun dua tahun gak sih Aku setahun dua tahun Aku bener-bener parah banget mukanya itu Kayaknya tahun 2016 2016 Abis itu aku kapok banget ke dokter kulit Oh iya itu masih fotonya di posting Skincare kenapa? Di posting fotonya boleh nanti Lalu di posting yang pas breakout kira-kira Ada banget kok di masa-masa Ketika setiap malam gue berisiin muka Terus sambil nangis Benda-benda nangis Karena dulu aku kulitnya baik-baik aja Tiba-tiba aku purging Benda-benda dimana-mana Benda-benda semuka Terus abis itu Berhenti dari dokter itu Gue tetap kekeh Cari produk-produk skincare Yang bisa dibilang harsh gitu Untuk meredam Acne prone skinnya Dan ternyata gagal Terus menerus Sampai akhirnya Di titik tahun 2017 2017 Gue mulai cari-cari Ternyata Itu semua kayaknya bisa mulai diperbaiki Dari apa yang kita konsumsi Gitu Sejak saat itu aku mencoba banget Untuk lebih aware Akan apa yang aku makan Akan Apa yang aku minum Semuanya aku konsumsi Ke badan aku itu Aku coba Perbaiki lagi Sambil cari skincare-skincare yang Lebih neutral gitu Dan ternyata Sebenarnya Proses penyembuhan Acne prone skin Acne prone skin Sendiri adalah Dari dalam sih Dari nutrisi yang aku ambil Dari supplement yang aku makan Gitu Jadi kalau misalnya sekarang Nggak mau tanya tuh Aku Lebih ada acne tuh Hormonal acne aja gitu Every once in a while You know when Gitu Tapi Semua controllable Gitu Sisanya For the rest of the month Kulit aku baik-baik aja Karena itu gitu Nutrisi dari dalam juga Makanya aku excited banget sama Gitu Karena selaras sama Apa yang aku Pegang dalam hidup ini Gitu Aku mau bener-bener Memperbaikinnya nutrisi Bukan memperbaiki yang rusak Tapi ya Diperbaiki dari dalam Biar gak rusak Gitu Iya Biar sama-sama Bekerja dengan baik Semuanya dari luar dalam ya Oke jadi cara mengatiknya adalah Asupannya diperbaiki juga Gitu ya Jangan kita cuma Jangan break dulu Atau stop skin care-nya Totally Dan asupan dari dalam dulu Diperbaiki gitu ya Dan aku kalau boleh sekalian nanya Sama dokter Arti Karena aku ngebahas itu Takutnya ada teman-teman juga Yang may say understanding Atau gimana Apakah hal itu bisa Diaplikasikan ke semua orang Atau memang ada beberapa orang Yang emang Harus ada obat dokter gitu Atau kayak harus ada treatment Lebih Selain dia ganti Pola makan Dan pola hidup dia gitu Dokter Arti Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati